Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BHC Lover Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri Untuk episode malam ini yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelumnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya Kondisi Nana sangat mengkhawatirkan karena mirror sindrom di kandungannya Namun dokter menyarankan agar supaya Nana tidak mengalami stres Agar penyakitnya itu tidak sampai membahayakan janin yang ada dalam kandungannya Nah di alur cerita kali ini Nana terlihat romantis Saat keduanya berada di kolam renang Mereka kelihatan begitu mesra Hingga aku parah yang melihatnya Lalu datanglah si ular betina Alia Dan memberi tahu tentang mirror sindrom yang ada di kandungan Nana Yang sama sekali parah buwana belum mengetahuinya Lalu parah dan ular betina Alia Berkompak ria untuk mencelakai Nana dengan memberikan makanan kepada Nana Tentunya makanan yang sangat dokter sarankan untuk tidak dikonsumsinya Namun niat dan kebusukan mereka diketahui oleh Lula yang tidak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka Kemudian parah menghampiri Nana dan Dewa yang berada di kolam renang tersebut Dengan niat memberikan makanan yang sengaja para buat untuk Nana Tentu Dewa dan Nana terlihat terheram-heram melihat parah yang meladak baik kepada mereka Lula dan Pasya yang sudah tahu niat jahat parah segera menghampiri Dan Lula tak sengaja menjenggol parah hingga terjebur ke dalam kolam renang Dan hampir mampus kalau saja Pasya tak segera menyelamatkan Dengan kejadian itu Parah yang berhati iblis pasti tak akan merasa kapok untuk terus berusaha menyapkan Nana Kita doakan saja ya guys Apapun yang akan parah rencanakan untuk menjeliti Nana Semoga tak akan pernah berhasil Amin Nah bagaimana terlanjutan kisah di episode selanjutnya Saksikan terus alur ceritanya di STP yang Tentunya akan semakin seru-seru dan seru lagi Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh